Oh, lagu baru. Ini lagu baru, ini pengisahkan tentang kisah kutusnya kamu. Enggak sih, liriknya aku bikin sendiri. Di situ ada tulisan kayak, orang ngejud sana sini, suka ngomong kanan kiri, hobinya suka ngebully, sok punya surga tapi nginjek bumi. Ini buat orang-orang yang selalu meremehkan, banyak orang di dunia ini yang memandang sebelah mata, yang selalu ngejudge orang gitu. Jadi aku begitu putus, aku dua bulan kemudian aku keluarin ini. Nulisnya? Kapan nih nulis? Ini nulisnya udah 2019 akhir. Jadi sebelum kejadian? Sebelum kejadian. Pas kejadian ada yang lagi yang ditulis? Enggak, pas. Pas juga? Enggak, aku nanya, sudah kejadian ada yang kamu tulis lagi enggak? Oh, ada. Enggak pakai sensasi apalagi jual. Nyindir siapa itu? Enggak, kita lihat dulu nih video gue yang ini juga gue. Iya, ini bikinnya masih kayak gini, masih ada jogetnya walaupun penuh dengan sedih dan berdarah-darah ya? Iya, berdarah-darah. Tapi enggak apa-apa, itu kan kalau kita sedih harusnya menunjukkan prestasi supaya kita balas dendamnya itu lebih positif. Ini ada terpengaruh juga masa-masa lalu kamu sebagai personil Seven Icon gitu enggak sih? Iya sih. Jadi aku dari dulu kan pengen solo. Solo sendirian, nyanyi, mengadu nasib lah ya gitu. Dan di sini aku konsepinnya, memang aku suka Blackpink kan. Dan liriknya aku ganti Jawa sama Indonesia. Biar abang-abang bisa joget semua gitu. Bisa happy gitu. Yang ngomong-ngomong soal Seven Icon gitu ya. Sebenernya siapa sih diantar tujuh, enam, tujuh orang ini, enam orang itu. Yang paling deket. Yang paling deket siapa sih? Mesty. Mesty? Iya. Kalau sama PJ enggak? Biasa aja. PJ sama Mesty beneran berantem gitu? Waktu itu iya sempat selek sih. Terus kamu dikubung mana? Kalau aku masih berhubungan sama Mesty doang, yang lainnya agak enggak terlalu deket sih. Kamu bubarnya dulu pernah berantem sama siapa? Berantem sama semuanya kali ya. Yang serius? Eh? Serius? Enggak sih ya. Enggak cocok aja. Enggak cocok sama siapa? Paling paling enggak cocok sama siapa? Ada deh. Yang mana yuk? Ada deh. Ayo, sama PJ ya? Enggak. Sama siapa? Cocok. Lo dega ya? Ini dari Seven ada dua loh yang berhasil kita jaring. Oh gitu ya? Masih banyak loh. Waduh. Pada belakang ini. Suara semuanya. Tapi sebenernya kita lihat dulu satu. Merongsi ya berikut ini. Satu lagi. Ada satu lagi ya? Waduh. Putri Ajeng Intan Novita Sari alias PJ, mantan leader personil Girl Band 7 Icons, seberusia 30 tahun ini pernah berseteruh dengan Mesty Mesh, rakan Girl Band 7 Icons, karena tersinggung dengan pernyataan Mesty di blog yang menyebut tidak ada kejelasan dari 7 Icons, hingga membicarakannya di belakang terkait bubarnya personil 7 Icons satu persatu pada tahun 2015. Sulung dari empat bersaudara ini sempat ingin mempopulerkan kembali boy band dan girl band pada tahun 2016, namun menyadari kalau pasar musik sudah berubah hingga memilih untuk bersolo karir. Perempuan berdarah Kalimantan Belanda ini kini aktif membuat konten webseries di channel YouTube Kontrakan 18 bersama 3 orang temannya. Apakah PJ masih ingat dengan koreografi lagu Playboy dari 7 Icons? Dan kesibukan apa yang sedang dijalani PJ setelah lama tidak muncul di layar televisi? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.